Not penasaran, gimana kalo manusia berantem sama hewan buas kayak singa atau beruang? Manusia pasti menang kalo pake senjata api dan samurai Tapi kalo bener-bener ngandelin kekuatan doang, apa yang terjadi ya? Kalian ada yang mau coba? Ngomongin soal beruang, jangan ngebayangin dia imut dan lucu kayak di kartun Aslinya beruang adalah hewan buas Beruang itu punya tenaga super besar Dia tuh pemburu mangsa yang kuat Contohnya beruang grizzly di Kanada Dia bisa ngalahin rusak kutub raksasa Padahal berat rusak kutub itu setara dengan 60 meja belajar kita di sekolah Sedangkan manusia paling kuat namanya Pak Andy Bolton Dia atlet angkat besi yang bisa angkat beban seberat 49 meja belajar Manusia paling kuat di dunia aja gak bisa ngalahin tenaga satu beruang grizzly Bukan cuman tenaganya doang, giginya juga Gigi beruang tuh juga kuat banget Sangking kuatnya, gigitannya tuh bisa ngancurin satu bola bowling atau wajah besi Nah kalau kekuatan gigitan manusia tuh tujuh kali lebih rendah dari beruang Gigitan kita paling cuma bisa ngancurin tulang ayam itu juga kalau gigitan gak ompong Yang paling wow adalah kemampuan larinya beruang Beruang itu bisa lari sampai 60 km per jam Coba kita bandingin sama manusia paling cepet Namanya Usain Bolt Kecepetan lari Pak Bolt itu 27 km per jam Ternyata manusia tercepat kalah jauh sama beruang normal Tapi kalau kita balapan lari sama beruang Pasti manusia yang menang Walaupun beruang super cepet larinya Dia gak tahan lari dengan jarak jauh kayak kita Kalau kalian masih nyangka beruang tuh seimutwi di depuh Kan salah besar beruang itu adalah hewan buas Kita pasti kalah kalau kita tuh bertanding sama dia Tapi inget ya kita harus puni sama beruang Karena beberapa jenis beruang tuh udah terancam punah Walaupun buas Kita harus tetap peduli dan membiarkan beruang hidup damai di habitat nastinya Oke deh sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton